Mantan pangeran Iran Reza Pahlavi memuji demo kematian masa Amini sebagai revolusi penting oleh perempuan dan mendesak dunia menambah tekanan terhadap kepemimpinan ulama. Putra mendiang Shah Muhammad Reza Pahlavi ini lantas menyerukan persiapan yang lebih besar untuk sistem Iran di masa depan yang sekuler dan demokratis. Dalam kesempatan tersebut, Pahlavi juga mengutuk diskriminasi terhadap kaum minoritas dan komunitas LGBTQ di Iran. Pahlavi menilai, sebagian besar perempuan Iran ketika melihat kebebasan yang dialami dan dijalankan perempuan di dunia bebas akan meminta hak yang sama untuk diri mereka. Adapun, pemikiran Pahlavi ini mirip dengan pemikiran kakek dan ayahnya. Berdasarkan sejarah, kakek Pahlavi Reza Shah melarang penggunaan cadar pada 1939 sebagai bagian dari upaya westernisasi yang terinspirasi Turki. Kemudian, ayahnya Muhammad Reza Pahlavi membiarkan jilbab menjadi pilihan setiap perempuan. Sebagai informasi, demonstrasi terjadi di kota-kota besar di Iran usai masa Amini meninggal dunia pada 16 September 2022 lalu. Masa Amini ditahan oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Belakangan ini, para pengunjuk rasa turun ke jalan sambil membakar kerudung di hadapan pihak berwenang sebagai bentuk perlawanan besar-besaran di Iran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!